Intro Kebenaran akan ditegakkan, sejarah akan diluruskan Bersiaplah dera air mata ibu pertiwi Membangunkan jiwaku Cita-cita leluhur segera terlaksana Bangkitlah, jangan terlelap dalam kelinglungan Bicara tentang kesejatian Bicara tentang membuka mata Mencari kesejatian diri Kepakan sayapmu arungi langit biru Janji Allah pasti akan terjadi Dan masa itu tak lama lagi Ibalat sudah di depan mata Pengingkaran-pengingkaran di kaum terdahulu Akan kembali ke titik kesadaran sejati Kebenaran yang tak dapat disembunyikan Kehidupan ini adalah perjalanan panjang Aku tetap akan disini Dan terus disini Menjadi saksi perjalanan zaman Hidup memang banyak misteri yang kalian tidak ketahui Hari ini kekuatan alam dan semua unsur alam Sudah menyatu dalam diriku Revolusi akan selamanya tergelar Sampai batas waktu yang ditentukan datang Bersabarlah wahai kalian Tentang misteri jagat amanah ini Satu persatu mulai dibuktikan Ini akibat manusianya yang telah memutus Mata rantai welas asik Alam berproses mengikuti emosi manusia Yang saling menyakiti Jangan pernah merasa memiliki dunia ini Alam terus terhubung untuk memberikan bukti nyata Tentang kebenaran rahasia sejati Jika kalian menunggu kemunculanku Maka ikhlaskan skenario alam terjadi Dan jalani serta nikmati apa yang ada Bagai segera berlalu Hilang dalam terang Akan menjadi nyata Bila takdir dan waktu Bertemu pada suatu hal Yang diinginkan Hingga menjelma nyata Itu pun harus dipahami Dengan ilmu hakikat Untuk bisa melihat kebenaran Yang sebenar-benarnya Kalian tidak mengenal Siapa yang sesungguhnya aku Aku hanya menceritakan Tentang kebenaran saja Dan itu semuanya sudah terjadi Dan bukan rekayasa Ataupun cerita halusinasi Aku menceritakan Agar kalian melihat dan mengerti Seperti apa yang terjadi saat ini Dan bagaimana sifat dan etika Serta perilaku Umat manusia Dunia baru Manusia baru Dan semua perbendaharaan Sudah dipersiapkan Untuk memulai Kemuliaan itu Rahasia apa yang tidak aku ketahui Atas apa yang dikerjakan Oleh para leluhur Bahwa negeri ini pun Aku tahu apa yang dikerjakan Aku sudah menawarkan Untuk menolong Bangsa dan rakyat ini Tetapi mereka selalu Menghalang-halanginya Tetapi semuanya sudah terlambat Sesungguhnya mereka takut terbongkar Atas semua kebohongan Yang mereka ciptakan Dan membodohi rakyat Tetapi mereka tidak tahu Siapa aku yang sesungguhnya Aku ini sejati Akulah sang pusara perbendaharaan Yang terliputi dan meliputi Menggoreskan irodahnya Dalam nafas keyakinan Setegak alif Yang menitik lama Terkubur wadah kelupaan Ibarat jiwa di dalam wadah Sulit ditemukan Karena sebuah pesan rahasia Di dalam jiwa dan alam Jati diri sang pamomong Hari ini Aku akan membalas setiap jiwa Dengan apa yang telah kalian usahakan Hari ini Aku akan memuliakan kepada siapa Yang mentaati perintahnya Aku tidak pula meminta untuk diriku Sesungguhnya Aku meminta untuk umat darinya Siapa yang jiwanya digembalakan Oleh kehidupan Merekalah sebenarnya Seorang pencari jati diri Seharusnya siap digembalakan Baik rasa jiwa dan raganya Aku adalah pemimpin yang dijanjikannya Akan membawa manusia di nusantara Dan umat manusia ke alam Kedamaian dan kesejahteraan Aku bukan manusia biasa Aku sang juru selamat Yang dijanjikannya Akan turun kembali Aku raja agung sejati nusantara Yang terlahir di tanah jawa Yang perlu diingat Bahwa Sang Maha Pencipta Tidak mungkin turun ke dunia Dengan wujud aslinya Jika itu terjadi Bisa lebor jagad raya ini Alam sebagai perwujudan Sang Maha Pencipta Walaupun bukan Sang Maha Pencipta itu sendiri Maka ia mengutusku Sabdaku kun Karena membawa nama Sang Maha Pencipta Semua keputusanku Menjadi keputusan Sang Maha Pencipta Kesaktian dan harta benda ku Tiada banding Dan tiada tanding Bersyukurlah Bu Nusantara ditakdirkan Sebagai tempat awal kebangkitan Umat manusia Menuju dunia baru Seluruh dunia akan tunduk Kepada perintah dan titahku Duduklah bersamaku Jika kalian mau Tapi jangan engkau paksa Untuk mengikuti ceritamu Yang masih penuh warna Dunia ini tinggal hitam dan putih Demi namaku Perkataan yang tidak diperintahkan Untuk dikatakan olehnya Yang berkata demi Allah Renungkanlah dan telitilah Setiap unta yang kataku Dan pahamilah setiap arti Supaya kalian mengerti maknanya Menjadi petunjuk arah bagi Yang lagi mencari dan menelusuri Aku datang sebagai utusannya Untuk menyelamatkan umat manusia Dari muka bumi ini Dan menggenapi pekerjaan para nabi Para wali Para leluhur Dan para raja nusantara Yang tertunda untuk diselesaikan Aku memegang kunci kepa jajaran Aku ada tapi tiada tak terlihat Tak tersentuh Tempatku terabekan Pohon-pohon besar Dan dedaunan yang lebat Semakin menutupi keberadaanku Aku ada di setiap zaman Dengan rupa bentuk yang berbeda Tapi dengan jiwa yang sama Jiwa yang diterangi nur ilahi Yang diturunkan kembali Tidak ada yang lain Hanyalah aku Manusia sempurna Tahap dewa Aku tidak memikirkan Kepentingan perorangan Aku bekerja pun secara diam-diam Tanpa ada yang tahu Aku mengabdikan diri Untuk semesta Untuk seluruh manusia Bahkan jantungku sendiri Ku keluarkan Untuk sesaji Persembahan kedamaian semesta Jawa itu pusat bumi Pancar dari segala penjuru arah Disinilah singgah sana Mahadewa berada Aku muncul di setiap zaman Dimana ketika zaman itu Telah dikuasai Oleh para pecundang Yang takut memperlihatkan Kebenaran sejati Aku menyatakan Kebenaran itu sendiri Membebas jiwa Dari belenggu-belenggu Penjajah Alam goet Yang sepi dan sunyi Cahayaku untuk menyinari Kegelapan jiwa-jiwa yang malang Dalam kepingitanku Aku mulai menata hati Menata lisan Menata laku Hingga tercapai penataan Nusa dan bangsa Aku berperang tanpa pasukan Jadi pemenang tanpa menghinakan Aku sakti tanpa pusaka Aku dituntun langsung oleh Gusti Akaryo Jagat Ada kalanya mendengar Tapi pura-pura tidak mendengar Ada kalanya melihat Tapi pura-pura tidak melihat Tidak ada yang akan didapat Seorang pendusta Selain kebohongannya sendiri Yang digenggamnya Hanya kepalsuan demi kepalsuan Bila waktunya tiba Negeri ini akan terbelah dua Semua kembali ke zaman awal Yang bisa menolongmu Hanya dirimu sendiri Aku bisa menjadi sang sosok penengah Dan menjadi hakim yang adil Bagi sesama insan Rahayu Rahayu Rahayu